Intro Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang kembali di Jawa Petco Channel. Masih bersama gue, Niko. Dan masih, unboxing day bersama gue dengan Jafarif, oke? Nah, depan kalian adalah salah satu produk yang belum keluar di mancan negara satupun di dunia selain di China. Jadi kita hari ini berkesempatan kerjasama sama Jekot untuk dikirim. Jadi, by the way, buat kalian yang nggak tahu Jekot, Jekot adalah salah satu produk ataupun salah satu perusahaan yang dibangun oleh Jebao. Jadi ini adalah anak perusahaan dari Jebao untuk produk yang lebih biasa dalam tanda kutip, jauh lebih affordable dibandingin Jebao. Dengan kurang lebih menggunakan sistematis yang sama ataupun wifi exchanger yang sama, produk ini dibangun jauh lebih pinter dibandingkan dengan produk yang sebelumnya. Dan jauh lebih affordable juga dibandingkan Jekot yang sebelumnya kita punya, yang cuma wifi only aja. Nah, ini adalah pertama kali Jekot pompa dengan kapasitas watt yang sangat-sangat kecil. Jadi kalau kalian lihat ini 3.500-nya, ada di 35W, mungkin dikasih stock shot ya. Up to 9.000, 12.000 liter per jam. Jadi 7.000 liter per jam, 55W. Ini juga unik ya, 7.000, biasa rata-rata nomornya bu. 9.000 liter per jam di 65W dan 12.000 di 85W. Kenapa sih kalian harus membeli pompa DC? Nomor satu, pompa DC itu kalau misalnya buat aquarium kita, udah jarang banget sih yang pakai AC. Ataupun current yang lebih konstan sebenarnya. Nah, DC itu disiapin buat, actually buat negara-negara kayak kita nih. Yang arusnya tuh tidak terlalu stabil. Kedua, yang pasti bedanya AC dan DC adalah DC itu tidak mungkin nyetrum guys. Berbeda dengan temannya yang AC, yang apabila salah pembuatan, ataupun salah menggunakan as yang tidak cocok dengan garam, itu akan gampang nyetrum. Jadi berhati-hati beli pompa AC, karena AC yang asnya tidak menggunakan memang gridnya sudah stainless, ataupun gridnya sudah titanium, atau yang kayak gitu-gitu, dia akan biasa lebih gampang kebocoran listrik sih. Dan karena current yang memang lebih kuat, kuatnya biasanya juga lebih besar, dan pastinya sudah jarang banget digunakan di Asia. Jadi, untuk kita, kita banyak kan menggunakan DC untuk mengirit listrik, tendangannya juga kenceng, dan yang pastinya banyak-banyak fiturnya sekarang. Nah, di depan kalian adalah salah satu produk barunya. Tanpa banyak bacot, gue akan langsung unboxing aja. Nah, sekarang ini produk ini baru, jadi sebenarnya produk ini belum bisa masuk ke tempat yang lain, karena colokannya belum siap Europe. Jadi, ini salah satu produk di mana gue kedapatan produk yang colokannya nggak European ya, alias Indo ya. Oke, jadi kita unboxing aja dulu. Oke. Nah, karena dia buru-buru, dia kasih gue colokan kayak gini nih. Oke. Colokannya itu, ini soalnya bener-bener pertama kali sih. Jadi, pertama kali keluar ya. Next time-nya pasti akan masuk di Indonesian colokan ya, guys. Nah, jadi ini nanti akan masuk kayak gini, kurang lebihnya ya. Nah, jadi kalian dikasih kayak gini untuk nyolok di Indonesia. Yang kalian dapat apa sih? Hari ini yang kalian dapat itu adalah pompa. Gila, pomnya keren sih. Seperti yang kemarin ya, warnanya invis gitu, men. Oke, ini 3500 LPH, lo bisa kelihatan semua. Jadi kalau kotor, ketauan nih. Habis itu ini bisa slide out ya, kayaknya ya. Nah, caranya slide-nya begini. Buat nge-track, fiturnya rubber fit ya. Jadi rubber fit itu gunanya biar enggak, kalau ada getaran itu dia enggak goyang. Jadi kita tinggal pasang balik. Oke. Dia itu adalah fitur 3 in 1, guys. 3 in 1 itu adalah wifi, app, dan manual maksudnya. Jadi bisa wifi, bukan hanya bluetooth. Bisa aplikasi, bisa juga manual. Manualnya itu nanti kalian dapat colokan seperti ini. Ininya juga kalian sudah dapat dia punya slide-nya. Jadi kalian tinggal gantung nih. Misalnya kayak gini, gantungin atau di mana. Tinggal kalian masukin. Oke. Dapat 2 charger seperti ini. Oke. Tebal sih ini. Ini juga masih bisa dilepas ya. Tinggal kalian kunci lagi, kalau kalian sudah pasti. Ini bisa buat amphibius, jadi bisa buat taruh di eksternal. Bisa juga jadi internal ya, sebenarnya. Jadi pompa ini bisa dipakai di 2 sisi. Nah ini tipikal dapetnya kayak gimana, kayak gini nanti. Jadi biasa tuh, kita ada 2 ya. Jadi mau pipanya yang mana, pipanya berapa in ya nantinya. Oke. Ini. Bisa itu ini buat out. Jadi contoh ini buat in ya. Jadi kalau buat ini, biasa kita pakai yang begini, yang kecil. Oke. Kita misalnya mau pakai yang ini nih. Kita tinggal masukin begini. Oke. 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 dan kita tinggal plug. Alright guys. Nah kalau misalnya kalian mau bikin eksternal, all you need is to do is very simple. Biasanya eksternal kan, pipanya langsung lebih besar tuh guys. Nah ini. Jadi kalian sama, caranya begini. Yup. Nah ini bisa jadi pipa eksternal ya. pompa eksternal bisa masuk ke aquarium. Ini masuk ke pipa sih gitu. Untuk wifi app sendiri mungkin bisa dikasih stock shot ya. Mengenai app-nya. Mungkin bisa cari di Google ya. Mengenai stock-nya. Cuma ini pasti kayak M1 tuh constant current ya. M1 tuh pasti ada M1 tuh constant current. Maksudnya dia akan stabil. M2 tuh dia naik tinggi. Turun naik tinggi. Di M3 itu dia kayak kurva. Dia pelan-pelan naik. Terus dia jatuh. Nah yang M4 tuh random sih. Ya jadi random itu ngasal gitu. Kalau di Rift tuh kayak SPS gini tuh dia soalnya sukanya random flow. Ataupun kayak si Torch ini sukanya juga random flow guys. Jadi ini sangat-sangat cocok buat tank aquarium baru kalian. Harganya. Harganya kayaknya bakal lebih murah daripada tipe baru dari J-Bow. Yang udah kita bawa juga disana. Nanti lagi kita akan unbox yang warna ungu guys. Jadi ini salah satu produk paling baru di dunia. Dari Jackot. Yang belum masuk kemana-mana tapi kita udah terima kasih juga sama Jackot yang udah ngirimin ke kita. Dan langsung ready for sale. Salah satu produk dengan harga yang nanti akan kurang lebih sangat-sangat relatif di terjangkau. Tapi sudah punya wifi, app, dan yang namanya manual system. Jadi kalau kalian wifi nya lagi error kalian bisa pake manual. Jadi welcome to the new age of pump ya. Jadi the world's best pump. Itu salah satunya dari China itu adalah J-Bow. The biggest company untuk DC udah lewat masa yang sangat-sangat panjang. Jadi we are here to serve you again as the official distributor of J-Bow in Indonesia. Terima kasih banyak telah menonton video kita hari ini. Mudah-mudahan video ini menjadikan kalian sebuah informasi yang menarik untuk pembelian produk kalian selanjutnya. Thank you so much for watching our video. Don't forget to comment, like, and share. Take care. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax